Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Arema FC dipastikan masih berkejaran dengan waktu dalam upaya membangun kekuatan tim jelang mengarungi kompetisi Liga 1 Indonesia 2023-2024 Sebagaimana diketahui, kick-off kompetisi sudah tinggal satu pekan lagi Pada laga pertama, Arema FC dijadwalkan away ke markas Dewa United pada, Minggu, 2 Juli 2023 Sedangkan dari komposisi pemain, Arema FC tak kunjung melengkapinya Bahkan, jumlah pemain kembali berkurang seiring dilepasnya dua pengisi lini pertahanan Keduanya adalah Joko Susilo, back, dan Fardan Harahap, back kiri Mereka ditarik kembali oleh klub asalnya, PSMS Medan Jelang bersiap di kompetisi Liga 2 Padahal, Fardan Harahap baru diresmikan statusnya oleh Arema FC bersama pemain lain Satu pemain yang batal masuk squad juga kusedia hari Udo akibat cedera, praktis Duit Joko Susilo dan Iputu Gede yang didapuk membesut tim berjulukan Singo Edan Dibuat pusing seiring belum komplitnya daftar susunan pemain Terlebih, kuota pemain asing juga belum sepenuhnya terisi Karena sejauh ini, Arema FC baru diperkuat oleh tiga pemain asing dari enam kuota yang tersedia Ketiganya adalah Gustavo Almeida, striker, Brazil Kemudian Icaka Diara, back, Mali, dan Charles Lokolingoy, winger, Australia Sementara dua slot pemain asing bebas federasi lainnya Belum ditetapkan setelah Andres Zanga, gelandang, Kamerun Batal dikontrak akibat gagal tes medis Situasi bertambah rumit, seiring belum diperkenalkannya Ari Lucero, gelandang, Argentina Serta satu pemain asing asal ASEAN yang belum jelas perekrutannya Baik demikianlah beberapa rangkaan informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga